Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai dukungan persaudaraan alumni 212 Terhadap calon presiden yang akan datang Karena bagaimanapun juga teman-teman Kapasitas atau kuantitas Atau masa dari alumni 212 Ini juga patut diperhitungkan Karena sebagaimana kita lihat teman-teman Pada waktu aksi 212 yang dulu Ini bahkan bisa memutihkan monas dan sekitar monas Karena jutaan umat ada di sana Itu adalah alumni 212 Namun dengan besarnya masa yang luar biasa di monas Ternyata tidak ada anarkisme di sana Tidak ada bentrokan aparat dengan Para aksi 212 Jadi aksi 212 kalau saya melihat adalah aksi damai yang disuarakan oleh umat Islam Menuntut pada waktu itu adalah Penista agama supaya diadili Dan kemarin juga ada reuni 212 di Jakarta Namun tidak mendapatkan izin dari pihak Polda Metro Jaya Padahal kalau kita lihat teman-teman Aksi-aksi yang dilakukan oleh 212 sebenarnya kondusif Tidak ada anarkis Tetapi dengan melihat seperti itu tetap saja pihak Polda tidak memberikan izin Alasannya kalau kita lihat bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta Kemudian pihak Satkas COVID-19 Tidak memberikan rekomendasi untuk aksi reuni 212 Karena itu pihak Polda tidak memberikan rekomendasi juga Tidak memberikan izin terkait aksi reuni 212 Namun walaupun tidak mendapatkan izin teman-teman Ternyata yang datang juga luar biasa banyaknya Apalagi dikasih izin Ini monas bisa penuh lagi teman-teman Jadi kita juga memahami kenapa tidak memberikan izin terhadap reuni 212 Karena memang kalau kita melihat Masa yang datang luar biasa besar Kenapa besar? Karena mereka berprinsip bahwa Aksi mereka adalah untuk mempilih agama, bangsa, dan negara Bukan ingin mendapatkan materi Misalkan ingin kenaikan gaji Ingin naikan UMP Ini tidak ada Yang mereka suarakan adalah Keadilan, pilih agama, pilih ulama, pilih MUI Dan minta supaya dihebaskan Habib Rizik Sebenarnya kan itu saja Jadi tidak ada tarjet-tarjet politik Yang ingin mendapatkan kekuasaan Itu tidak ada dari reuni 212 Namun tetap saja tidak ada izin dari pihak Polda Metro Jaya Namun walaupun tidak ada izin Ternyata yang datang juga luar biasa besar Walaupun awalnya ini ada ancaman terkait pidana yang melakukan aksi unjuk rasa Di reuni 212 Tetapi dalam prosesnya ternyata pihak Polda mengambil sikap yang bijak Tidak ada reuni 212 pesertanya ini yang dipenjara karena melakukan aksi Ini sikap bijak dari pihak Polda Metro Jaya Lalu teman-teman dengan melihat potensi yang begitu besar dari reuni 212 atau alumni 212 Ini yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Mau diarahkan kemana masa yang cukup besar Se-Indonesia dari alumni 212 tersebut Apakah akan mendukung Pak Anies Baswedan Apakah akan mendukung Sandiaga Uno Apakah mendukung Pak Prabowo kembali Untuk maju di Wilpres 2024 mendatang Karena kalau kita lihat teman-teman Perjuangan dari alumni 212 cukup luar biasa Mendukung Pak Prabowo Kalau kita berkaca di 2019 kemarin Ini perjuangan yang cukup luar biasa Jadi cukup militan lah alumni 212 Nah ini potensi yang cukup besar Siapa nanti yang akan memiliki suara dari alumni 212 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya terkait sikap alumni 212 Kita ambil berita dari kumparan news teman-teman Ustadz Yusuf Marta mengatakan Alumni 212 belum pinggirkan Pilpres 2024 Masih fokus Habib Rizik siap Ketua Steering Komite Reuni Akbar 212 Sekaligus Ketua GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Marta menyebut Pihaknya belum memikirkan soal dukungan Keberaca Pres di Pilpres 2024 Ia mengatakan alumni 212 masih fokus Kepada Habib Rizik yang kini berada di tahanan Enggak kita tidak belum pernah berpikir untuk masalah politik Memang kita tidak mau inilah kita Masih banyak pekerjaan PR kita masih banyak Habib Rizik masih di dalam penjara Habib Hanib juga masih di dalam Jadi enggak belum berkepikiran untuk ke politik Kata Ustadz Yusuf Marta pada Sabtu 4 Desember 2021 Ustadz Yusuf Marta pun meluruskan isu alumni 212 Memberi dukungan kepada Gubernur Anies Baspedan Dia menyebut sejauh ini alumni 212 Belum memutuskan untuk mendukung siapapun Enggak-enggak sama sekali dukung Anies Kita tidak ada wilayah dukung-mendukung Masih konsentrasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan tegasnya Namun ia mengaku Tak masalah jika ada pihak yang mendukung capres tertentu Mengatasnamakan alumni 212 Ia belum benar Biasalah orang-orang yang pengen mendahului atau mencari tahu Ya sah-sah sajalah Enggak ada masalah kata dia Jadi kalau ada alumni 212 mendukung Misalkan Pak Anies Baspedan Dan ini menurut Ustadz Yusuf Marta tidak masalah Karena dukung-mendukung itu adalah hak pribadi seorang Tetapi secara organisasi Tentunya nanti akan diputuskan Siapa calon presiden yang akan didukung oleh alumni 212 Karena ini suaranya cukup besar teman-teman Satu Indonesia Bahkan kalau memutihkan Monas ini juga bisa Alumni 212 Jadi jutaan umat yang bisa mendukung calon presidennya nanti Lebih lanjut Ustadz Yusuf menambahkan Alumni 212 akan sering mengadakan pertemuan Khususnya membahas isu politik ke depan Kita adakan pertemuan-pertemuan yang tujuannya selalu positif Karena kita tidak boleh lost komunikasi Kalau lost komunikasi malah bahaya Nanti teman-teman mengambilnya sikap sendiri Karena kan situasi dan kondisi politiknya Kan lagi menghangat terus Itu kewajiban kitalah membina Tandas Ustadz Yusuf Marta Pada Pilpres 2019 lalu Persaudaran alumni 212 Dan GNPF Ulama Memang turut mendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno Namun menjelang Pilpres 2024 Kelompok ini belum memperlihatkan arah dukungannya Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Marta Ketua GNPF Ulama Yang menyatakan bahwa Sampai hari ini Persaudaraan alumni 212 Belum menentukan sikap Kepada siapa arah dukungan Di Pilpres di 2024 mendatang Jadi hari-hari ini masih netral Dan masih berfokus kepada Habib Rizik siap yang masih di penjara Ditahan Habib Hanib juga masih ditahan Jadi masih konsentrasi ke sana Dan kalau kita melihat teman-teman Kemarin memang Ayib Rizik Mendapatkan hukuman yang Cukup luar biasa Berat teman-teman Jadi Karena kasus Sudara swab rumah sakit umi Namun kalau kita melihat dalam Perkembangannya Kemarin terakhir Habib Rizik ini mengajukan peninjuan kembali Terkait hukuman Menyampaikan bahwa Dirinya itu sehat Karena pada waktu di rumah sakit umi Beliau memang menyatakan Kondisinya sehat Dan menyatakan kondisinya sehat Inilah yang menjadi masalah Dipermasalahkan Karena menurut Pihak kejaksaan Habib Rizik ini Menyampaikan berita bohong Terkait kondisi kesehatan dirinya Padahal Habib Rizik sudah menyatakan Bahwa kondisinya sehat Itu dipermasalahkan Dan Habib Rizik harus dipenjara Sampai sekarang Oleh karena itu teman-teman Alumni 212 Hari ini belum berpikir Dukung-dukung calon presiden Yang dipikirkan adalah Bagaimana Habib Rizik bisa keluar dari penjara Habib Hanib bisa Keluar dari penjara Nah setelah itu mungkin Dukungan ke partai politik Akan Diberikan setelah Habib Rizik keluar dari penjara Kemudian menjelang pil pres di 2024 Itu kira-kira dukungan Ke arah mana sebenarnya Alumni 212 menjatuhkan pilihan Karena Bagaimana juga teman-teman Alumni 212 Masanya cukup besar Ini yang patut dikalkulasi oleh Kontestan calon presiden Di 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas Kali ini dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh